Kalau kita mau mencari sang juara sejati itu, Merpati itu yang cerdas. Ciri-ciri burung Merpati cerdas, dia sudah menguasai Medan, tempat perlombaan yang kita akan adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha, cumanal lover, senang jumpa lagi kita dalam channel yang paling ngeten sejagat raya ini. Cumanal, cerita manusia dan aktivitasnya. Kali ini kita memupas sedikit tentang bagaimana cara menjadikan seekor berparti lomba yang pasti burung harus dirawat. Ada kiatnya, ada rasianya, ayo berbincangkan berikut ini. Di fisik itu dalam arti supaya dia ringan dalam berterbang dan sesuai dengan fisiknya. Karena itu biasanya kalau malam mau menjelang tidur, dia dikasih seperti direbusin air sirih sama serih. Iya, diusapkan ke kakinya, ke badannya, supaya dia biar anget. Rutin itu biasanya kalau pemain-pemain burung. Dan jamunya juga Pak, ramuan-ramuan ya dari mulai serai, jahe, bermacam-macam apalagi itu. Itu biasanya mereka ditumbuk atau diparut, direbus, dikasih madu, telor. Isik burung itu biasanya seperti itu, supaya stamina burung itu nanti bisa lebih cepat, lebih semangat. Ya, burung itu kan tidak agak cepat, tapi kan juga bagaimana caranya si cewek ini, betina yang dicari itu? Iya, itu terutama gini Pak, itu kalau mengenai betina itu biasanya warna baju yang dia cari. Iya, itu harus, makanya banyak orang yang berbagai-bagai tim, dia bajunya beda-beda. Pustum, custom baju itu, itu macam-macam, ada yang merah, hijau, biru, ya Bapak mungkin bisa saksikan lah di lapangan. Iya, itu biasanya faktor utama itu Pak. Dan jadi yang udah terbang itu burung udah dia perhatikan ini, perempuannya yang mana, itulah yang dia. Dari si joki yang pakai baju, dari si joki yang pakai baju, iya gitu. Jadi dia tidak melihat ke betinanya, tapi melihat ke kostumnya. Ke kostumnya. Nah, untuk mengenakan seburung pada warna kostum itu, bagaimana itu? Biasanya dia dari perempuannya juga, perempuannya itu dia ada cirinya juga, ada yang coklat, ada yang hitam. Tapi biasanya kalau yang lebih bagus itu, perempuannya atau si betinanya, dia harus ada putihnya Pak, warnanya. Yang kanan apa, yang kiri. Jadi pada saat digeber itu, burung sudah melihat si jantannya. Kalau burung itu mengenal si betina itu berapa lama itu? Berarti dia berada ke betina, buat pasangkarannya itu berada ke batinanya. Oh, itu dari pertama dia giring, giring itu dalam hati lulut. Itu sudah tahu dia si betinanya Pak? Iya. Itu ya dua minggu sudah lulut, sudah tahu dia. Sudah tahu dia si betinanya. Nah, sebetinanya itu berarti jadi pacar, jadi giringnya. Itu betelor apa enggak nantinya? Betelor Pak. Seminggu sekali dia pasti betelor. Butin itu betelor ya. Tidak bisa tidak. Betelor dia. Nah, nanti sudah betelor, itu sudah enggak bisa diterbangkan lagi. Dia harus sudah istirahat. Dan dia tidak mencari Pak, tidak giring dia kalau sudah betelor. Dia enggak bisa dijodohkan dengan ke betina lain Pak? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Merpati itu sebenarnya Pak, kalau kita mau mencari sang juara sejati itu, Merpati itu yang cerdas. Mencari Merpati yang cerdas? Mencari Merpati yang cerdas untuk menjadi juara. Itu mudah atau sulit? Itu sulit Pak. Ciri-cirinya Merpati cerdas apa? Ciri-ciri burung Merpati cerdas, dia sudah menguasai Medan. Tempat perlombaan yang kita akan adakan. Karena lapak ini kan seluruh Indonesia di mana-mana ada. Dan biasanya dia kalau sudah terlalu mapan, maksudnya sudah terlalu apal, dia itu jarang mau masuk ke lapak. Tapi, yang namanya burung sudah cerdas, dia sudah mengataui, itu burung bisa terus masuk Pak. Begitu. Itu burung itu burung yang cerdas, yang selalu juara, menjuarai perlombaan. Tapi yang pasti, burung itu harus benar-benar diketahui oleh jokinya. Jokinya harus apal Pak, dari mulai setar burung itu. Dan dia mengetahui ciri-ciri burung itu terbangnya bagaimana. Burung tidak sama Pak terbangnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang... Berapa besar sih biayanya untuk menjadi gajah berburung? Bisa jadi juara sampai berburung besar? Ada yang laku sampai 1,5 M, 2 M, 3 M. Kalau biaya ya lumayan besar juga Pak, kalau untuk merawat burung. Ngasih makannya, ya, ramuannya, bayar jokinya, pemiaranya. Itu kalau dihitung-hitung Pak, 1 burung bisa sampai habis 1,5 M sampai 2 Juta. 1 burung per bulan besar. Ya, besar biayanya. Itu perawatan burung. Harus ada uang Pak. Kalau nggak ada uang, nggak bisa main burung kolong. Karena semuanya biaya dari mulai perawatan, bayar joki, pendaftaran perlombaan. Itu harus ada uang. Dan kepuasan mereka itu dalam bermain itu Pak. Apabila burung dia sudah menyampai finish, juara, itu udah puas sekali dia. Udah puas. Ini memang orang pemain burung, pemain burung ini Pak. Burung kolong ini orang-orang yang hobi dan senang dia. Ya, terlalu mudah untuk berlomba-lomba. Kita kan membentuk setor burung menjadi juara terus ya. Iya. Oh, nggak mudah Pak. Nggak mudah. Burung yang sudah siap untuk berlomba itu siap berapa? Burung yang sudah siap berlomba itu biasanya tiga, dua tahun, sampai empat, lima tahun. Itu burung udah lembat itu Pak. Uang, 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 Uang Terima kasih.